Tak disangka ternyata pisang ambon yang sudah kematangan bisa dibikin sale pisang kreasi baru seperti ini Hasilnya cantik dan siap digoreng agar menjadi cemilan lezat di sore hari ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bokjar Seperti kita tahu, buah pisang adalah salah satu buah yang paling diminati dari bayi, remaja Sampai orang dewasa, buah ini termasuk superfood karena banyak sekali nutrisi sehat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita Di antaranya potasium, kalium, serat, cat besi, magnesium, dan berbagai macam vitamin Sayang sekali, buah pisang tidak dapat bertahan lama dan cenderung cepat busuk setelah masak atau matang Salah satu cara mengawetkan buah pisang adalah dengan cara dibikin sale pisang Nah, dalam video ini sekaligus Bokjar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber Bokjar Tentang pisang apa saja yang bagus untuk dibikin sale Pada dasarnya, semua buah pisang bisa dibikin sale pisang ya Cuma beda jenis pisang, beda pula hasil dan karakter sale itu sendiri Menurut pengalaman Bokjar, pisang yang paling bagus dibikin sale pisang yaitu pisang norowito, pisang hijau ambon, pisang muli, dan pisang raja bandung Sekarang Bokjar mempunyai pisang hijau ambon yang sudah terlalu masak Balok kulitnya sudah tampak percak-percak kehitaman, tapi isinya masih bagus banget ya Nah, sekarang Bokjar mau bikin sale pisang hijau ambon ini Setelah dikupas, pisang hijau ambon diiris tipis-tipis menjadi 4 atau 5 bagian Nah, pisang ini ditaruh dalam tampi yang sudah dialasi dengan plastik Supaya nanti setelah dijemur, gampang untuk membaliknya Karena ini irisannya terlalu tipis Kalau biasanya kan Bokjar membuat pisang sale dari norowito itu cuma dibelah jadi 2 Jadi untuk membalikannya gampang Karena ini diiris tipis, maka harus dialasi dengan plastik atau daun pisang ya Setelah selesai mengepas dan mengiris tipis Buah pisang siap dikeringkan atau dijemur Kalau cuaca terik, setengah hari sudah bisa dibalik-balik ya Usahakan saat menjemur Terkena sinar matahari langsung dan tidak terhalang oleh pepohonan Keistimewaan pisang hijau ini adalah Hasil salenya nanti akan terasa manis banget ya Nah, setelah pisangnya agak layu Irisan pisang ini siap dibalik ya Dan ditaruh dalam wadah terpisah Agar nanti plastiknya ini bisa dilepas atau dibuang Nah, kita jemur kembali sale yang sudah dibalik Agar menjadi kering Nah, biasanya cukup sehari Irisan sale pisang sudah berwarna kecoklat-coklatan Dan ini sudah setengah jadi ya Nah, setelah diangkat Kita bisa membentuk sale pisang ini Dipilin atau diuntir ya Agar berbentuk spiral macam ini Nah, bagus ya Sebenarnya kita bisa membentuk sale pisang ini menurut selera ya Bisa digulung atau original juga gak apa-apa Karena ini bokjar ingin tampilannya beda Maka dipilin atau diuntir-untir kayak gini ya Tidak harus kering-kering banget seperti kerupuk gitu Enggak ya pemirsa Asal sudah berubah warna menjadi kuning kecoklat-coklatan seperti ini Itu pertanda sale pisang sudah jadi Dan setelah dijemur hari yang terakhir atau hari kedua Hasilnya seperti ini Dan kita siap untuk menggorengnya Bahan yang harus dipersiapkan untuk menggoreng pisang sale adalah 70 gram tepung terigu 40 gram tapioca Garam sedikit dan juga bubuk vanili Kemudian semua bahan ditaruh dalam wadah atau mangkuk Yaitu tepung terigu Tepung tapioca Garam beserta vanili Kemudian dikasih air secukupnya Dikira-kira saja ya pemirsa Dituang airnya sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk-aduk Jangan sampai tepungnya itu menggerindil ya Aduk-aduk sambil dikocok-kocok terus Sampai benar-benar tercampur dan merata Setelah tercampur rata Kita sisihkan Ada baiknya dites dulu ya Celupkan salah satu sale pisang Kira-kira sudah pas menurut Kemauan kita atau belum ya Kalau dicelupin melekatnya Sudah transparan seperti ini Berarti pas Kemudian kita siapkan Wajan penggorengan Untuk menggoreng Dan juga minyak goreng Menurut selera kita Minyak yang dipergunakan Harus minyak baru ya pemirsa Sambil menunggu minyak goreng ini panas Kita bisa mempersiapkan Pisang sale untuk digoreng Yaitu sebelum digorengkan Dicelupkan ke tepung adunan ini Nah kita celupkan satu persatu Dan tiriskan dulu ke dalam wadah Agar nanti saat digoreng Tidak ada remah-remah tepungnya Nah ini menurut bokjar ya Kalau misalnya Pemirsa di rumah punya cara lain Juga tidak apa-apa Menurut selera Setelah minyaknya panas Bisa dimasukkan satu persatu Nah tampak dalam Wajan penggorengan Tidak ada remah-remah Atau tepung yang menetes Kan pemirsa Karena tadi sudah ditiriskan dulu Di dalam wadah Atau dalam piring Saat kita menggoreng Kita harus terus mengaduk-aduk Atau membalik-balik Pisang salenya Agar tidak gosong ya Sahabat-sahabat bokjar Dan yang perlu diingat Saat kita mengangkat pisang sale Jangan menunggu pisang salenya Benar-benar berwarna coklat Nanti malah akan jadi gosong Karena saat diangkat Proses pematangan masih berlangsung Usahakan pula Saat menggoreng pisang sale Antara satu pisang Dengan pisang yang lain Itu dipisahkan ya pemirsa Agar tidak lengket Atau saling berdimpitan Tapi seandainya Tidak bisa terpisah semua Nanti bisa dipisahkan Saat sudah diangkat Asal pisang salenya Nanti masih hangat Pasti gampang ya Untuk dipisahkan Tapi kalau sudah dingin Oh Pasti sudah mengeras Dan sulit sekali Untuk dipisahkan Nah ini sudah tampak Matang dan harus Buru-buru diangkat Agar tidak gosong Jadi sebelum kita menggoreng Harus dipersiapkan Serokan untuk mengangkatnya ya Pemirsa Agar pisang salingnya Tidak keburu gosong Nah setelah tiris Ini nanti Proses pematangannya Masih berlangsung ya Jadi walaupun ini Sale pisangnya Masih tampak lembek Setelah dingin Pasti akan mengeras sendiri Dan saat masih hangat Kita harus melepaskan Sale pisang yang masih menempel Satu dengan yang lainnya ya Kalau ada sale pisang Yang bentuknya kurang bagus Kita juga bisa Merapikannya kembali Setelah dingin Hasilnya seperti ini Sale pisang ambon untir Siap untuk dijadikan Cemilan sore ini Bersama segelas teh Atau segelas kopi hangat Pasti akan sangat nikmat Nah sale pisang untir ini Juga bisa buat ide jualan Yang pasti sangat menguntungkan Kita bisa membeli pisang Yang sudah kematangan Dengan harga lebih murah Dan setelah menjadi sale Kita bisa menjualnya Dengan harga mahal Nah demikian tadi Tip dari bokcar Bagaimana cara membuat Sale untir pisang Ambon Yang sangat lezat Semoga sedikit banyak Memberi manfaat Dan untuk yang baru bergabung Dengan channel bokcar Silahkan like share Dan subscribe Agar bokcar makin semangat Bikin konten-konten berikutnya Untuk yang selama ini Sudah mendukung channel bokcar Bokcar raturkan Banyak-banyak terima kasih Semoga dibalas kebaikan Yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.